Terpaksa menikahi putri Ustadz, Bab 7 Tidak ingin telinga Sanum mendengar lebih banyak lagi istilah yang tak ramah dari BBR tantenya, Askara mengajak sang istri ke kamar segera. Walau mungkin saja sebelum Askara datang Sanum sudah lebih dulu mendengar istilah berkaitan dengan hal yang iya-iya, tapi bagi Askara tidak ada salahnya mencegah sebelum nanti lebih parah. Caranya melangkah sama sekali tidak biasa, sedikit terburu hingga membuat Sanum salah paham tentu saja. Jangan tanya sudah sejauh apa pikiran Sanum, jelas saja jauh sekali. Terlebih lagi, ketika masuk Askara mengunci pintu sampai diulang dua kali. Kebiasaan yang tidak Sanum mengerti, seakan-akan Askara khawatir pintu itu didorong dari luar atau semacamnya. Mas Aska, hem, tanpa melihat ke arah Sanum, dia masih memastikan pintu kamarnya benar-benar terkunci dengan aman. Kenapa? Tanya Aska beralih menatap istrinya. Kamu ngapain? Selidik Sanum bingung sendiri karena memang hal tersebut seolah tak lepas dari dalam diri Askara. Kunci pintu? Kenapa memangnya? Tanya saja, kenapa sampai segitunya? Apa pintunya rusak? Askara menggeleng, dia mendekati sang istri sembari menatapnya lekat-lekat. Pintunya tidak rusak, tapi karena di rumah ini banyak siluman musang jadi wajib dipastikan aman atau tidaknya, jelas pria itu seketika membuat dahi sang istri mengerut seketika. Siapa yang Aska sebut siluman musang, Sanum tidak tahu juga sebenarnya. Dia hanya tersenyum tipis dan mengekor di balik punggung Aska yang berjalan mendahuluinya. Sanum menghela nafas panjang, dia duduk di tepian ranjang sembari menatap gerak-gerik sang suami. Dua hari berlalu, mereka tidur di bawah selimut yang sama. Askara masih terlihat biasa, tapi Sanum bingung kenapa pria itu belum juga menyetuhnya. Padahal, dari ucapan asal ceplos yang kerap Askara lontarkan dan sikapnya terlihat jelas pria itu sangat menginginkan. Akan tetapi, hingga detik ini Askara memang benar-benar belum menyetuhnya secara utuh. Sambaran yang dia berikan juga sebatas menggoda, dekapan dan setuhan lainnya juga masih taraf biasa saja. Bagaimana Sanum bilang biasa? Karena dekapan dan sambaran dikening semacam itu juga kerap Aska berikan pada keponakannya, Aruni. Itu berarti, tidak ada yang spesial karena hal itu amat biasa. Sebagai wanita yang bercita-cita menjadi seorang istri soleha, bagi Sanum hal semacam ini jelas masalah. Bagaimana bisa Askara yang berlagak sangat menginginkannya hingga detik ini belum disetuh juga. Bukan karena Sanum haus belian, tapi dia penasaran karena memang tindakan Askara seolah terbatas hanya bermain BBR saja. Bruk, Askara menghempaskan tubuhnya ke atas tempat tidur. Pakaiannya telah berganti, dan itu artinya Sanum sudah melamun lumayan lama. Sanum? Iya, mas. Sanum mengangkat kepalanya, menatap sendu ke arah Askara yang kini menepuk sisi kosong di sebelahnya. Jika kemarin Sanum akan menurut saja, kali ini dia menggeleng sembari-meremas jemari lantaran takut salah bicara. Kenapa? Aku belum ngantuk, jawab Sanum sedikit gugup. Sungguh, dia benar-benar butuh keberanian untuk mengutarakan keresahannya sebagai istri. Tidak dapat dibohongi, sikap Askara yang begini sampai membuat Sanum berpikir jika pria yang dia nikahi mengalami disefengsi ereksi. Sedikit konyol memang, tapi memang hal itu terbesit begitu saja. Karena memang Aska begitu lengket, tapi tidak ada tanda-tanda menginginkan lebih. Sebagai wanita normal dan tahu jika pria normal itu bagaimana, tidak salah jika Sanum curiga milik sang suami tidak bisa berdiri jika bersamanya. Belum ngantuk, Askara beranjak untuk duduk dan mendekati sang istri di tepian ranjang. Sanum mengangguk, semakin Askara dekati semakin dia gemetar karena khawatir menyinggung perasaan sang suami. Terlebih lagi tatkala pria itu mengulurkan tangan untuk meraih wajahnya, jelas Sanum panas dingin seketika. Aneh memang, dia yang ragu, tapi ketika Askara begitu justru masih ada takutnya. Katakan, apa yang mengganggu pikiranmu? Dek, Sanum menggigit BBR, lagi dan lagi dia kembali dibuat berdebar hanya karena usapan lembut sang suami. Kendati demikian, untuk kali ini Sanum menguatkan diri untuk bicara dari hati ke hati. M, maaf sebelumnya, boleh bertanya. Sure, tanya apa? Askara balik bertanya dengan suara super lembutnya. Mas normal, kan ya? Heh. Mata Askara mengerja pelan usai Sanum melontarkan pertanyaan tersebut padanya. Berung gaib yang mengisi kekosongan di antara mereka. Ma maksudnya mas tidak mengalami penyimpangan, kan? Lagi, Sanum melontarkan pertanyaan tambahan yang membuat bola mata Askara seolah hendak keluar dari tempatnya. Belum selesai keterkejutan Askara dengan pertanyaan pertama, Sanum berhasil membuatnya tak kuasa berkata-kata. Sudah beberapa hari kita tidur di bawah selimut yang sama, tapi mas belum juga meni untuhku kenapa. Tanya Sanum akhirnya bisa langsung to the point. Setelah tadi kebanyakan kalimat pembuka lantaran bingung hendak memulainya, Sanum kini bisa mengutarakan pertanyaan intinya. Tak segera menjawab, Askara menatap Sanum lekat-lekat. Senyumnya tertarik begitu tipis, nyaris tidak terlihat. Ehem, jadi mau disentuh ceritanya? Tanya Askara setelah berdehem dan mengikis jarak hingga keduanya tampak begitu dekat. Saat ini, jarak keduanya hanya beberapa senti. Sanum bahkan bisa merasakan hangat di pipinya akibat helaan napas sang suami. Em, sempurnakan aku sebagai istrimu. Apa tidak bisa? Tanya Sanum menatap Askara sendu. Sudah berkali-kali Askara membuatnya merasa tertipu. Selalu digoda seakan sangat diinginkan, bahkan sebenarnya mereka sudah melakukan salat sunnah dua rakaat yang biasa dilakukan pasangan pengantin baru. Tapi, anehnya justru Sanum diajak tidur dan berakhir tak tersentuh. Bisa? Jika dengan disentuh kamu akan merasa sempurna maka akan kulakukan. Ungkap Askara tanpa basa-basi meraih tengkuk leher sang istri setelah membacakan sesuatu tepat di atas ubun-ubun sang istri. Dalam keadaan tidak siap, Sanum menerima sambaran indah yang tidak pernah Askara berikan sebelumnya. Sekalipun bukan pertama kali, tapi sebelum ini Askara tidak sampai hingga membuat Sanum kewalahan begini. Askara bergerak begitu cepat, entah karena terlalu bersemangat atau tersinggung diduga tidak normal. Yang jelas malam ini dia sampai membuat Sanum memukul dedahnya demi bisa melepaskan diri. Napas? Bisik Askara sejenak memberikan kesempatan untuk sang istri menghela napas sebelum kemudian kembali membenamkan BBR-nya. Terlatih multitasking sejak dahulu, Askara mampu melakukan banyak hal dalam satu waktu. Tanpa melepaskan sambaran, dia melepas hijab dan perlahan membuka ritsleting yang berada di bagian punggung Sanum tanpa kesulitan. Eeeum! Sanum memejamkan mata begitu Askara mendorong tebuhnya sembari menyusuri dengan sambaran pelan. Hingga, ketika Askara sengaja berhenti demi bisa memandangi keindahan di depan matanya, Sanum sontak menutupi beberapa titik dengan kedua tangannya. Jangan ditutup, tita Askara sembari menyingkirkan tangan Sanum yang disilangkan di bagian dedah. Sanum yang telanjur malu dan tidak mau Askara fokus ke tubuhnya seketika mengalungkan tangan ke leher sang suami. Mas Askara? Iya? Sayang, kenapa lagi? Sebelum benar-benar jauh, boleh aku minta sesuatu? Tanya Sanum menatap sang suami lekat-lekat. Ini penting, lanjutnya kemudian. Emboleh? Minta apa memangnya? Lihatnya ke muka aku saja ya? Ucap Sanum gugup bukan main. Pertanyaan itu sontak membuat Askara terkeke pelan. Memangnya kenapa? Aku tidak boleh lihat yang lain. Bukannya begitu, tapi aku ingin melihat wajahmu lebih dekat. Et atau kalau tidak emtikan saja lampunya. Askara tergelak, dia pikir apa? Sempat ketar-ketir lantaran khawatir permintaan sang istri aneh-aneh. Tahunya hanya minta dilihat wajahnya. Sebuah permintaan yang sangat Askara ketahui apa maksudnya, walau memang tidak dia disebutkan. Matikan lampu. Tanya Askara lagi sembari menaikkan alis dan ditanggapi anggukan cepat oleh Sanum lantaran mengira sang suami akan menuruti kemauannya. Alih-alih menurut, Askara menarik nafas dalam-dalam sebelum kemudian mengembuskannya secara perlahan. Apa enaknya bersambaran dalam kegelapan, Sanum? Sanum juga tidak tahu, mau gelap ataupun terang dia belum pernah coba sekalipun. Dia meminta juga karena malu, karena saat ini ditatap Askara saja dia memerha, lantas bagaimana jika sang suami akan menatapnya lebih lama. Aku tidak tahu, tapi firasatku mengatakan lebih nyaman kalau gelap. Firasatmu yang aneh, kalau gelap nanti salah gimana? Cicit Askara tak mau kalah. Dia tidur saja bahkan lebih memilih lampu dalam keadaan menyala, apalagi bersambaran perdebatan tentang lampu itu menjadi penghalang jalan Askara, sungguh kesal sekali rasanya. Aku rasa tidak, pakai insting, mas, ucap Sanum masih berharap Askara mau menuruti kemauannya. Askara mengusap kasar wajahnya, dia menggigit beber dan memerhatikan wajah sang istri lekat-lekat. Kamu tahu, aku baru pertama kali melakukannya, mana bisa mengandalkan insting, Babe. Pertama kali, tanya Sanum menatap Askara begitu lekat. M, you're the first, Sanum. Kamu yang pertama. Sedikit terkejut, Sanum terdiam mendengar pengakuan Askara. Dengan tegas dia mengatakan jika baru pertama kali, padahal dari tampangnya tidak demikian. Dan, siapa sangka pengakuan Askara membuatnya seketika melemah. Sanum seolah patuh dan rela mengalah. Jika ditanya kenapa dia bersedia menyerahkan diri padahal belum terlalu mengenal pria di sampingnya, jawaban Sanum hanya satu, dia ikhlas menjadi istri seutuhnya. Sejak mengikrarkan janji suci bersama Askara, maka dunia Sanum adalah pria itu. Bertahun-tahun merasakan ketidakadilan dunia, sang ayah menikah lagi pasca kematian ibunya, Sanum terpisah bersama saudara kembar sejak remaja yang kini tengah mendekam di penerah. Tidak punya tempat mengadu, sekalipun abinya sayang, Sanum seolah tak punya hak. Dia sendirian, kuliah bukan hanya sekadar memantaskan diri untuk pria yang akan menjadikannya sebagai istri, tapi sebagai sarana. Pelarian karena dunia Sanum sekacau itu. Hatinya sakit, setiap saat bahkan setiap helaan napasnya. Begitu Askara hadir, tidak bisa dipungkiri Sanum merasa hidupnya seolah lengkap saja. Entah bagaimana ke depan, jelasnya Sanum pasrah dan berharap begitu besar dengan pria yang kini kembali menyambar BBR-nya. Akhir dari perdebatan tersebut terlampau tenang, Askara yang keras hati dan tidak mau mengalah menjadi pemenangnya. Lampu dibiarkan menyala, Askara ingin terus menatap rona merah di pipi istrinya. Tak ubahnya bak pasangan yang telah lama saling merindukan, Askara terbawa suasana. Pengakuan bahwa dirinya baru pertama kali agak sedikit bertolak belakang, karena secara prakteknya kemampuan Askara tidak kalah dari pria yang sudah tinggi jam terbang. Tak butuh waktu lama bagi Askara untuk membuat Sanum yang sedikit bicara dan terkadang hanya memberikan senyum sebagai tanggapan kini meloloskan suara merdu yang begitu didambakan kaum pria. Tidak munafik, Askara sangat menyukainya. Dia pria dewasa yang juga tidak es suci kelihatannya, perkembangan teknologi juga berim-es negatif untuk otaknya sejak remaja. Bukan tidak diawasi, Mama Mikaela dan Papa Evan sangat protektif sebenarnya. Akan tetapi, Askara tetaplah anak muda pada umumnya, dia punya cara untuk beraksi menikmati dunia. Kendati demikian, bukan berarti dia tidak punya batasan. Senakal-nakalnya Askara, dia tidak pernah mencari sampai berbagi kering teh bersama seorang wanita, dan itu fakta. Sanum adalah wanita pertama yang dia sambaran wanita yang dia temukan secara tidak terduga tatkala Askara tengah berada di titik putus asa sampai tidak lagi percaya tentang cinta, sekalipun itu cinta sang pencipta. Tak heran jika usaha Askara untuk menembus pertahannya cukup sulit. Berkali-kali Askara coba, tapi selalu gagal hingga pria itu mengumpat dalam hatinya, sit. Apa yang salah? Kenapa sesulit ini prakteknya? Come on, Askara jangan. Membuat Sanum semakin berpikir. Macam-macam. Sejujurnya Askara tak sabar, Sanum yang juga tidak tahu jelas pasrah saja, menyerahkan segalanya pada Askara. Akan tetapi, walau sudah mulai kesal, Askara masih mencoba dengan begitu lembut. Dia ingin Sanum akan mengingat malam ini sebagai malam yang berkesan, bukan menakutkan. Sayangnya, walau Askara sudah berusaha selembut mungkin, Sanum masih merasakan sakitnya. Dia menggigit BBR seraya mendekap surprise sebagai pelampiasan, walau telah dibuai begitu hebat dengan sentuhan lembut sang suami, begitu Askara hendak melakukan penyatuan tetap saja Sanum merasakan sakitnya. Sakit? Tanya Askara berhenti sejenak. Melihat Sanum yang susah payah menahan rasa sakit, seketika dia tidak tega. Tidak peduli sekalipun gelora dalam dirinya sudah terpkar, air mata sang istri tetap menggetarkan hati Askara yang pada dasarnya begitu penyanyian. Titidak, jawab Sanum menggeleng sembari menyeka air matanya. Berbohongnya pandai sekali, Askara yang menyaksikan sang istri dari atas hanya tersenyum simpul. Jujur saya, Numb, aku tahu ini sakit, tutur Askara menghela nafas panjang. Di sisi lain dia penasaran, tapi melihat Sanum begitu Askara juga kasihan. Alhasil, setelah menimbang keputusan, Askara beranjak untuk melepaskan diri. Lain kali saja. Jangan, mas, jangan ditunda. Ucap Sanum cepat sembari menggeleng, bahkan tangannya seketika menarik lengan Askara. Kamunya nangis, aku tidak tega. Tidak, lihat, aku tidak menangis dan tidak akan menangis. Sungguh, aku siap, jadi lakukan sekarang, ucap Sanum begitu yakin dan memang tidak lagi ada air mata di sana. Askara tampak berpikir, lagi-lagi menimbang keputusan dan mengalihkan pandangan. Sejak tadi dia selalu gagal dan terlalu pelan karena terus melihat adalah wajah Sanum yang tengah kesakitan. Karena itu, Askara fokus menatap objek sasarannya. Semakin Aska tatap, jantungnya kian berdegup tak karu-karuan. Dalam diam, Askara menghitung dalam hati. 3, 2, 1, Aarhe. Sanum yang sama sekali tidak menduga jika Aska, Askara tengah mempersiapkan diri dalam diamnya memekik sekuat tenaga hingga jemari kakinya menekuk semua. Askara berhasil menyatukan tubuh mereka, miliknya bahkan benar-benar tenggelam dan mata pria itu sejenak terpejam. Sejak tadi ini yang dia inginkan, sebuah kenikmatan yang belum pernah dia rasakan. Askara belum melakukan apa-apa, masih membiarkan miliknya berkenalan dengan suasana di tempat yang disebut-sebut sebagai gerbang suga dunia itu. Hanya sesaat, karena setelahnya Askara kembali membungko dan menenangkan sang istri dengan sambaran dibernya, Sanum masih terisak, sementara Askara senyum-senyum tak jelas sembari mengayunkan tebuhnya pelan. Katanya tidak akan menangis, tapi buktinya apa? Tanya Askara menyatukan kening sembari fokus dengan ritme yang dia ciptakan untuk membuat Sanum merasakan nikmat setelah rasa es kiti yang dia rasa. Kamu tidak pakai aba-aba, mas, dan ini sakit. Oh iya, aku sudah menghitung, kamu saja yang tidak dengar. Hitung, kapan hitungnya garis bawah aau? Sontak Sanum menutup mulutnya, itu lolos tanpa sadar yang membuat Askara semakin yakin untuk melangkah lebih jauh. Sudah tidak terlalu sakit, kan? Tanya Askara dengan tatapan penuh damba ke arah sang istri yang dengan pol nol sinya justru mengganggu pelan. Bagus, aku cepetin boleh ya? Hah, gimana? Kedengeran? Rah, sabar, aku lagi usaha. Jangan nanya melulu kenapa sih? Cek, lama banget. Gantian coba. Firasat Askara sama sekali tidak salah, sebagaimana yang dia katakan bahwa di rumah ini ada beberapa ekor musang, dan hal itu terbukti benar adanya. Tepat di depan pintu kamar Askara dua wanita dengan keingin tahuan super tinggi itu tengah berusaha keras mencuri dengar kegiatan mereka. Walau tahu bahwa hal tersebut percuma, Tante Lengkara yang keponya luar biasa masih berusaha demi mendapatkan kabar baik dari kamar keponakannya. Maklum saja, sama seperti anggota keluarga lainnya, awalnya mereka berdua masih sedikit tak percaya dengan pernikahan Askara. Tak tanggung-tanggung, Tante Amira yang dulu pernah membayar seseorang untuk menjadi kekasih sampai berpikir jika Askara membayar sejumlah uang untuk mendapatkan sanum. Sedikit konyol, tapi memang itu satu-satunya yang Tante Amira pikirkan. Sementara di sisi lain, Tante Lengkara justru berpikir lain, bukan lagi perihal bayar-membayar, tapi dia mengira jika Askara miculik seorang wanita untuk diperdaya dan dipaksa mau menikah dengannya. Sungguh, pikiran mereka sejauh itu sebelum mendengar penjelasan dari Mama Mikaela terkait kejadian sesungguhnya. Akan tetapi, setelah tahu kejadian sesungguhnya mereka justru makin penasaran. Fakta bahwa Askara dan Sanum dinikahkan secara paksa menimbulkan banyak pertanyaan di kepala keduanya, terutama Lengkara. Bagaimana hubungan mereka? Berjalan dengan lancar atau tidakkah? Apa mereka saling menerima? Karena memang, Lengkara pernah merasakan dinikahkan dengan seseorang yang tidak dia inginkan dan jalannya tidak semulus itu, bahkan sampai ceri dulu. Lengkara menghela nafas pelan, setelah 30 menit mereka berusaha sama sekali tidak ada hasilnya. Perlahan, dia duduk bersandar di pintu sembari mengusap kasar wajahnya. Sudahlah, Mira, kita berharap apa? Mending tidur, sudah malam juga, ucap Tante Lengkara sebagai pertanda jika dia telah menyerah dalam misi gila ini. Sabar, Kara, sebentar lagi. Kalau kata aku mustahil sih, tahu sendiri Azka sangat mencintai Megumi. Berbeda dengan Lengkara, wanita yang satunya masih semangat mencuri dengar sampai menggunakan potongan pipa bekas sebagai perantara. Jangan pesimis begitu, Kara, walau pernah ada Megumi, tapi jangan lupakan Sanum itu spek bidadari dan memang Azkara dambakan sejak lama. Apa hubungannya, Mira? Azka memang pernah begitu, tapi itu dulu. Sebelum ada Megumi, balas Tante Lengkara lagi. M terus sekarang gimana? Megumi sudah tidak ada, jadi bisa jadi Azka kembali pada mimpinya beberapa tahun lalu. Apa mungkin secepat itu? Bukannya baru tiga bulan. Kita tidak tahu sekuat apa Azkara mencoba merelakan Megumi, kamu ingat sehancur apa dia tiga bulan terakhir. Bisa jadi itu adalah cara Azka menghabiskan duka Lara dan kini dia menerima Sanum sebagai pengganti istri sepenuhnya. Panjang lebar Tante Amira bicara, mereka berbeda pendapat tentang hal yang dialami Azkara. Sembari terus berusaha mencuri dengar walau tidak ada hasilnya, Tante Amira yakin 100% sebentar lagi kabar baik yang mereka nantikan akan tiba. Semoga, tapi aku benar-benar sangsi. Karena menurutku sakitnya ketika dewasa itu berbeda, kamu tidak akan pernah tahu rasanya. Jangan ajari aku, Lengkara, aku disakiti sewaktu kamu sudah beranak dua, kurang dewasa apalagi. Tapi lihat, dalam waktu singkat aku mampu melupakannya dengan melibatkan orang baru, bahkan di hari pertama aku melihat suamiku aku bahkan lupa wajah mantan pacarku, jelas Tante Amira panjang lebar. Ia juga sih, tapi ini kan beda konsepnya, Mira. Sama saja, intinya tentang move on. Kamu sendiri dulu mampu melupakan Yuda walau pacaran lebih dari tujuh tahun, kan? Hem iya, jawab Tante Lengkara sedikit malas karena lagi-lagi saudaranya membahas hal itu. Nah itu, jadi menurutku tidak ada yang tidak mungkin. So, jangan khawatir soal masa lalu pasangan, kata kaksean yang namanya cinta itu belum tentu jodoh, bisa jadi uji. Ceklek! Huah! Tante Amira sontak mundur dan menyembunyikan potongan pipa itu di belakang punggungnya. Sementara Tante Lengkara yang tadi bersandar di depan pintu seketika roll belakang dan bergegas keluar lagi lantaran malu luar biasa. Eh! Asaska! Sayang, Tante Gangguya! Keduanya tampak gelagapan, saling cubit karena memang agak takut jika keponakannya ini sampai marah. Karena jika sampai marah, Askara bisa berubah seperti orang yang berbeda. Tante sedang apa? Tanya Askara melangkah maju sembari menutup pintu kamar rapat-rapat. Berusaha melindungi sang istri dari lirikan emut kedua tantenya yang masih berani mencuri pandang ke arah kamar. Dia yang tadinya hendak keluar untuk ke dapur sama sekali tidak menduga jika akan disambut kedua orang ini. Tidak, kita tadi lihat-lihat kamar atas, kayaknya ada yang berbeda ya. Gucci di sini mana? Tanya Tante Amira masih berani berusaha melunakan hati Aska yang tetap konsisten dengan wajah datarnya. Tante udah nanyain itu tadi, pungkas Askaraber lalu melewati kedua tantenya yang ternyata mengekor mengikuti kemana tujuan Aska. Hingga tiba di dapur, Askara masih tetap diikuti dan kedua wanita itu seolah tengah berbincang lewat mata. Melihat Askara yang minum segelas air hingga tandas dan keringat yang membasah sampai rambutnya juga tampak lembab mereka jelas curiga. Terlebih lagi tatkala Askara juga mengambilkan satu gelas lagi untuk dia bawa ke atas. Em, Aska minumnya untuk siapa? Tante nanya. Ia nanya, buruan jawab apa susahnya? Desak Tante Amira benar-benar tak sabar akan kebenarannya. Untuk istriku yang paling cantik itulah, siapa lagi? Sahut Aska dengan gaya congkak khasnya. Oh, kenapa memangnya? Haus, abis olahraga soalnya, bisik Askara disertai kedipan mata yang membuat kedua tantenya berbinar seketika. Olahraga? Olahraga yang gimana dulu nih, kak? Sekadar pemenasan atau perengsungguhan? Tanya Tante Lengkara lagi dan kali ini tidak lagi Askara tanggapi. Biarlah kedua wanita itu menerka-nerka sendiri. Sementara Askara meneruskan langkah ke kamar untuk memberikan segelas air putih itu pada sang istri yang suaranya sampai terdengar serak usai bersambaran. Jika dibayangkan, Askara lagi-lagi menggeleng pelan. Dia kembali dan mendorong pintu kamar perlahan, sementara Sanum yang tadi terkulai lemas hanya mengerja pelan tanpa banyak gerak. Maaf ya, kamu nunggunya jadi lama. Askara mendekat dan membantu sang istri untuk duduk. Dia juga segera membantu Sanum untuk minum segelas air yang ada di tangannya dengan begitu hati-hati. Sungguh, tidak ada niat untuk membuat istrinya kehilangan tenaga begini. Makasih, mas, ucap Sanum begitu lemas sembari menarik selimutnya rapat-rapat. Pria itu meletakkan gelas kosong itu ke atas nakas sebelum kemudian duduk di tepian air yang sembari memandangi istrinya. Wajah lemas sang istri lagi-lagi menjadi alasan Askara tertawa kecil. Mas, iya, cantik. Kenapa, tadi yang di depan siapa? Tanya Sanum penasaran karena dia memang sempat melihat, tapi sangat sebentar. Biasa, ada musang, jawab Aska sekenanya. Hah, jadi memang benar ada musang. Mas yang pelihara atau hidup liar di kebun belakang sana. Askara tergelak, sepolos itu ternyata istrinya. Hahaha. Maksudku Tante Amira sama Tante Kara, mereka kurang kerjaan jangan pikirkan, ucap Askara merapikan anak rambut Sanum yang terlihat kemana-mana. Maksudnya nguping. Tentu saja, sampai bawa potongan pipa segala, niat banget, kan? Aduh! Terus, gimana? Kita kedengaran. Tanya Sanum dengan mata yang membolas saking paniknya. Aman? Jangan khawatir, satu-satunya manusia yang mendengar suaramu tadi cuma aku dan tidak akan tersebar, ucap Askara tersenyum simpul sementara Sanum sudah kian memerha. Tak lagi kuasa menjawab, Sanum sudah terlihat benar-benar lemas. Askara yang masih punya seribu satu cara untuk menggodanya seketika mengurungkan niat dan kini berbaring tepat di sisi sang istri. Hoi! Mas mau apa? Tanya Sanum setakut itu tatkala Askara hendak masuk ke dalam selimut dan mendekap tebuhnya. Tidur? Kenapa memangnya? Beneran tidur? Tanya Sanum segugup itu dan takut jika Askara kembali menyambarnya. Kamu maunya apa? Askara menaikkan alis sembari mengulung senyum. Sudah tahu Sanum ketar-ketir akibat ulahnya, Askara kembali melontarkan pertanyaan super meresahkan yang membuat sang istri berdegup tak karu-karuan. Jangankan berpikir tentang sambaran lagi, ketika Aska hendak mendekapnya saja Sanum takut. Sama sekali dia tidak menduga jika Askara akan segila itu, sudah beberapa menit berlalu tapi milinya masih sakit. Berawal dari aba-aba bahwa gerakannya akan dipercepat, Askara berakhir membuat Sanum tersiksa dengan kenikem tan bertubi yang dia berikan hingga dua babak. Hentakan demi hentakan yang Askara kira biasa saja dan tidak akan jadi masalah, ternyata berbeda bagi Sanum yang cukup awam dalam urusan erjang. Walau secara teori Sanum paham, tapi untuk prakteknya jelas kalah. Sanum tidak selihai itu untuk mengimbangi Askara yang ternyata cukup berbahaya. Percikan dari seorang pria dewasa yang memang sudah matang dan sekian lama menahan diri memang luar biasa. Jika saja tidak meminta ampun, besar kemungkinan besar Sanum pingsan dibuatnya. Seolah tiada habisnya, berkali-kali Askara melakukannya sampai Sanum merasakan di bawah perutnya. Dan kini, Askara dengan tanpa rasa bersalah menanyakan perihal itu. Tidur saja, aku capek, mas. Keluh Sanum dengan suara lemah dengan harapan Askara akan mengerti maksudnya. Oke, kita tidur kalau begitu. Mandinya nanti saja, sebelum sahur ya. Sanum mengangguk, jujur saja saat ini dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mandi, yang ada di pikirannya hanya tidur saja. Mata wanita itu terasa amat sangat berat hingga perlahan memejamkan mata. Namun, baru juga hendak tertidur, mata Sanum lagi-lagi terbuka lebar sembari menggigit BBR-nya. Maas, Kak katanya mau tidur, Desis Sanum berusaha menahan pergerakan tangan pria itu karena jika dibiarkan, bisa jadi dia akan kembali terjebak dalam jureng kenikmatan yang sengaja Askara gali. Ini mau tidur, tanpa membuka mata. Kalau mau tidur singkirin tangannya, gimana aku bisa tidur coba? Tidur ya tinggal merem, Sanum, apa susahnya? Gumam Askara sesantai itu. Sudah ditahan, dan sudah diwanti-anti, Sanum justru kembali meloloskan suara merdu yang memang dinanti kaum pria. Askara yang mendengar hanya tersenyum simpul. Tidak sia-sia dia memberikan pijatan yang sedikit lebih bertenaga demi membuat sang istri diam. Setelah sebelumnya berani meminta Askara berhenti, setelah sambaran itu lolos, Sanum pasrah dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lantaran takut Askara kembali menggila setelahnya. Askara kembali duduk dan memposisikan tubuh tepat di hadapannya. Jelas saja Sanum bergetar, dadanya berdegup tak karu-karuan tak kala pria itu kembali menyambarnya. Dalam waktu sekejap, bahkan belum sempat Sanum mengedipkan mata Askara kembali membuat milknya terasa seska. Tanpa bertanya mau atau tidaknya, Askara lagi-lagi mencari kesenangan dari tebuh sang istri yang begitu menyenangkan baginya. Kamu apa-apaan sih, mas? Katanya ngajak tidur, gerutu Sanum meringis lantaran nikmat tak terdefinisi itu kembali dirasakan seiring dengan ritme pergerakan sang suami. Hidangan penutup, setelah ini kita tidur beneran, bisiknya sebelum kembali menyambar BBR manis Sanum sebagai cara jitu untuk membungkam mulutnya. Kegilaan Askara benar-benar membuat Sanum lelah tak bertenaga. Beberapa jam berlalu, Sanum masih terlelap sementara Askara sudah bangun lebih dulu. Pria itu amat mandiri pagi ini, tidak hanya bangun lebih dulu, mandi pun juga demikian. Tepat jam 4 Askara sudah tampak segar, pakaiannya juga sudah berganti dan siap untuk turun jika nanti Sanum bangun. Cantik banget dia begitu, gumam Askara mendekat dan bermaksud membangunkannya. Saking lelahnya Sanum, tidurnya sampai sedikit menganga, padahal biasanya tidak. Jangan ditanya karena apa, jelas Askara penyebabnya. Askara terkeke pelan, sungguh dia tidak menyangka jika akan sampai seperti semalam. Nikmat bersambaran dengan seseorang yang memang miliknya ternyata lebih indah dibandingkan bayangan. Pria itu mendekat, duduk di tepian ranjang dan mulai menepuk pipi sang istri perlahan. Namun, baru beberapa saat Askara menyadari sesuatu yang aneh di sini. Hem, kok panas? Sembari memastikan, Askara bergumam dan cukup terkejut tatkala sadar sang istri demam tinggi jam segini. Sasayang, panggil Askara lagi dengan suara yang mulai bergetar. Dia panik. Tentu saja, terlebih lagi saat melihat tubuh Sanum pasrah begitu saja ketika digumeng. Sanum, hei, sayang bangun, pinta Askara lagi dan kali ini berusaha mendudukan istrinya persis orang sakit. Dalam keadaan kalut, mata Aska seketika mengembun. Pikirannya sudah terlalu jauh, Askara memastikan napas dan juga aliran Endinya. Dia kenap garis bawah haaah. Mata Askara membulat sempurna tatkala melihat derah tepat di bawah istrinya tidur. Dia yang bahkan terbiasa melihat genangan derah seketika lemas, sedikit banyak Askara pahami jika sudah sebanyak itu bukan lagi bercak pewe tapi penren. Askara, kenapa bisa sampai pendar haen? Sayang bangun please. Jangan bercanda, kalau sampai mama tahu bisa mat. Tok, 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 aduh, tamatlah riwayatku. Dut.